Intro Hai guys, I'm back at Isalep. Kisah hidup dan karir Nikita Mirzani seakan tak pernah luput dari konflik dan kontroversi. Belum tuntas proses perceraiannya dengan dipolatif, kini masalah baru sudah menghadang. Rentetan masalah ini sepertinya belum mampu meneduhkan hati Nikita yang telah hijrah. Ya, Nikita Mirzani kembali berkonflik dengan Kiki The Potter, sang mantan kekasih. Perseteruan ini diduga berawal dari aksi saling tuding di media sosial. Apakah luka lama di antara mereka belum reda juga? Intro Hidup dan sepak terjang artis Nikita Mirzani tak pernah jauh dari perseteruan dan kontroversi. Bahkan setelah memutuskan mengenakan hijab, nama Niki tetap ramai saja diberitakan. Dan semuanya soal konflik. Yang terbaru, Niki dikabarkan terlibat perseteruan dengan Kiki The Potters. Memang beberapa tahun lalu, Kiki dan Niki sebenarnya pernah menjalin asmara. Namun hubungan mereka berakhir tidak baik, bahkan harus menempuh jalur hukum. Kini keduanya kembali berseteru beradu nyinyiran di media sosial. Kiki merasa namanya dicatut dan difitnah. Sementara Niki menilai, Kiki tengah mencari panggung. Saya gak tahu nak takut sama yang namanya Nikita Mirzani. Dari dulu saya gak pernah takut. Siapa itu orang? Gue gak kenal, gak kenal. Emang gue ada sebut namanya? Mau ngomong namanya aja gue udah mau muntah. Terus kalian dapat-dapat dari mana? Ya kalau dia mau cari-cari masalah sama gue wajar aja. Kan dia udah gak terkenal, udah gak ada TV-TV yang mau undang. Kecuali kalau lagi berantem sama gue aja baru pada ngundang kan. Kalau gak sama gue berkasus tidak mungkin dia diundang. Pikir aja sendiri ya. Apa yang diperkita Mirzani dan Kiki Depoter sebenarnya masih dipertanyakan banyak orang. Kiki merasa namanya dicatut. Sementara Niki mengaku tak pernah menyebut nama Kiki. Dan usut punya usut, kasus dua insan ternyata bermula dari pengakuan Niki di media sosial. Dimana Niki tak menyesal pasca Kiki mengaku sempat mentransfer sejumlah uang kepada Niki. Kiki juga disebut sering menghubungi dipolatif di awal pernikahannya dengan Nikita. Itulah pernyataan Niki yang membuat Kiki kesal, merasa difitnah serta membuat klarifikasi bahwa semua pernyataan Niki tidak benar. Saya gak pernah memulai, tapi saya dibawa saya gak kenal dipolatif itu siapa, saya gak pernah DM-DM, kurang kerjaan juga gitu kan. Jadi jangan kayak IQ jongkok ya Nikita. Jadi harus di cross-check dulu kebenaran beritanya, itu akun saya atau bukan gitu. Jadi saya gak mau tahu, saya berhak memberikan klarifikasi yang katanya, oh itu bukan untuk dia, bukan untuk dia. Ya penting ada nama saya disitu, kenapa buah-buah nama saya. Ya kalau misalnya salah wartawannya silahkan saja protes sama wartawannya gitu kan. Gue gak mau pesen apa-apa, dia suruh jualan es cendol aja, kalau gak di Lampung kan banyak jual bakso, suruh jual bakso. Dia pada ngurusin gue, gue mau dibilang lampir juga, gue mau tetap jadi artis. Tiap hari gue di TV. Nah lu ngomong-ngomongin gue lampir-lampir, lu cuma di Instagram doang. Terus gimane, gue mau sih komentar apa? Gue pusing. Saya gak nyari panggung, sudah punya panggung, dinyanyi, dari dulu saya tahu, anda-anda semua tahu, saya penyanyi band gitu kan. Gak pernah merugikan orang lain, saya tidak pernah masuk penjara, yang masuk penjara pihak di sana gitu kan. Jadi ada apa yang mencatut nama saya gitu. Saya minta klarifikasinya dan wartawan kemarin sudah memberitakan apakah benar, ya benar. Anda bisa lihat di instator saya gitu kan, dari rekamannya ada, berarti saya harus klarifikasi. Babak baru perseteruan Kiki dan Niki benar-benar penuh misteri. Keduanya saling sindir dan merasa diri benar. Namun dalam klarifikasinya, nyinggung soal perseteruannya dengan Nikita tahun 2010 silam. Dimana Nikita pernah memfitnahnya dengan peristiwa penyiraman air panas. Bahkan, Kiki menyinggung soal Nikita yang ingin bunuh diri karena mengejar-ngejar cintanya. Ya pastilah, gue kan biar gimana pun gue kontroversi dan bermasalah, tapi kan tetap gue di TV, program gue tetap jalan, gaji gue tetap dinaikin terus setiap per tiga bulan. Jadi gimana, gue kaya gitu, jadi wajar aja kalau pada mau manjat. Manjat. Hidup ini sebenarnya ideal. Ada peran protagonis, ada peran antagonis. Nah, kalau kita tinggal pilih saja. Ada antagonis, lo mau jadi mak lampir, gerandong, pasukan mak lampir, gerandong, pilih saja. Tapi kalau masih protagonis, jadilah baik-baiknya orang gitu kan, gak usah ikut campur urusan orang. Tentu, boleh-boleh saja, Kiki mengaku difitnah oleh Nikita. Dan Nikita menilai Kiki tengah mencari panggung karena kurang terkenal. Namun semua orang tentu masih ingat bagaimana karir seorang Niki hingga tersohor seperti sekarang ini tak lepas dari persoalannya dengan Kiki The Potters. Lantas, siapa yang mencari panggung dan siapa yang terkenal karena kontroversi? Meski persoalannya masih tak jelas, namun babak baru konflik Kiki dan Nikita sebenarnya hanya mempertegas. Bahwa sosok Nikita sangat dekat dengan kontroversi. Satu masalah belum kelar, masalah baru justru sudah muncul. Bayangkan saja, belum kelar persoalan perceraannya dengan Dipo Latif, Nikita juga menghadapi masalah dengan mantan suami Sajat Ukra soal anak. Belum puas dengan konflik ini, Niki juga terlibat persoalan dengan Billy dan Chris Hatta. Seakan tak mau kapok, kini Nikita tambah musuh lagi, yaitu berseteru dengan Kiki, mantan kekasihnya. Lalu apa sebenarnya yang diinginkan Nikita? Aduh, gue tuh sebenarnya gak ada masalah dengan siapapun. Cuman orang tuh suka banget cari masalah sama gue gitu. Ya gue ngebantuin temen dibilangnya ikut campur padahal dianya datang sendiri minta pertolongan gitu. Ya kan gue rasanya sebagai kakaknya, kakak angkatnya, ya kalau dia minta tolong ya gue wajib bantu gitu kan. Konflik dan kontroversi itulah kata yang kini tengah hangat-hangatnya disematkan pada sosok Nikita Mirzani. Dan saking banyak masalah yang dihadapinya, kini ada netizen yang mulai mempertanyakan ketulusan Niki untuk berhijrah. Bahkan ada yang menilai bahwa Niki berkerudung dusta. Gak apa-apa biar gue dusta, yang penting gue udah dikerudungin duluan dibandingkan lu pada belum pake kerudung ya kan. Gue mau dusta juga yang penting gue udah berkerudung. Nah lu udah ngomongin gue dusta tapi kagak dikerudung-kerudung. Tuh kan berarti gue lebih 10 langkah di atas. Terima kasih.